Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali Junaididik channel Junaidz 47 oke teman-teman channel ini khusus membahas hal-hal kecil ya hal-hal sepilih hal-hal kecil yang ada di sekitaran kita yang kadang itu kita lupa teman-teman ya atau kadang pula itu kita tidak sadari teman-teman tapi itu kadang sangat bermanfaat bagi kita ya atau kadang kalau tidak kita lupa itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita teman-teman nah teman-teman disini nanti kita akan bahas ini teman-teman apa namanya stacker ya stacker tapi dia juga fungsinya sebagai set kontak juga yang digital teman-teman dengan memanfaatkan teknologi nah sebelum itu teman-teman ya tonton ya sampai habis ya biar tidak salah paham ya dan juga jangan lupa like, komen, share dan subscribe teman-teman karena subscribe atau perlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman alias gratis tinggal klik 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 nah dengan mensubscribe atau berlangganan dengan kita teman-teman maka teman-teman telah mendukung kita untuk membuat konten-konten lainnya ya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat teman-teman dan satu lagi teman-teman jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya ya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya yang tentunya itu lebih menarik teman-teman oke teman-teman nah ini teman-teman ya kita nanti bahas ini teman-teman apa stacker maupun dia juga fungsinya juga sebagai set kontak teman-teman ya nah ini dia pakai digital teman-teman dia jadi bisa pakai apa namanya timer fungsinya apa ini teman-teman ya ini fungsinya salah satunya yaitu bisa memutus ya teman-teman ya memutus aliran listrik jadi bisa kita setting bisa kita setting nah ketika apa namanya ketika ini teman-teman ya jadi dia bisa mati jadi bisa mati sendiri ya ataupun dia terus kemudian bisa hidup sendiri nah ini fungsinya biasanya dipakai dimana teman-teman ya nah mungkin teman-teman yang punya kira-kira bisa kalau di saya teman-teman ya di tempat saya itu saya pakai untuk pompa ya pompanya aquarium teman-teman jadi pompanya aquarium itu kan biasanya harus nyala terus teman-teman ya nyala terus sampai dengan apa namanya karena dia airnya harus berputar teman-teman dia harus nyala terus nah tapi harusnya itu juga harus dikasih ini teman-teman ya apa namanya jeda waktu istirahat ya kalau tidak nanti pompanya mungkin lama-kelamaan akan cepat rusak ya kalau tidak ada istirahatnya ya jadi mungkin kita kasih istirahat berapa jam mungkin entah itu sehari entah dua hari entah berapapun dalam satu minggu mungkin berapa jam atau dalam berapa hari itu berapa jam nah mungkin itu teman-teman ya atau mungkin kalau teman-teman punya punya permasalahan yang sama itu bisa teman-teman jadi fungsinya juga buat itu atau bahkan mungkin ngecas teman-teman ya ngecas ngecas ini mungkin kita kasih timer mungkin berapa jam dia mati sendiri nah jadinya itu bisa apa namanya secara otomatis mati tidak membahayakan hati kita teman-teman oke teman-teman mungkin itu fungsi ini ya teman-teman ya nah ini sekarang ini teman-teman ini itu sebenarnya ada beberapa teman ya banyak modelnya mungkin kalau teman-teman mau nyari ini ada di market-market place online ya market-market online ya jadi banyak ini teman-teman jadi bisa modelnya juga banyak teman-teman ada yang panjang ada yang pendek nah ini saya sengaja juga cari yang ini karena mungkin dia agak lebih kecil ya jadi sebenarnya nyarinya yang agak lebih simple nah oke teman-teman nah sekarang ini gimana cara makanya teman-teman jadi disini itu fungsinya memang ada dua teman-teman intinya otomatisasi ya nah mungkin bisa kesini teman-teman kamera bisa apa namanya mendekat kamera nah jadi gini nanti saya akan coba lakukan fungsinya teman-teman ya nah ini teman-teman nah ini ya teman-teman nah ini teman-teman nah ini ya nah ini teman-teman jadi kalau kita lihat seperti ini teman-teman nah ini caranya gimana teman-teman yang pertama ya ketika teman-teman beli atau istilahnya teman-teman dapat itu yang pertama harus setting timernya teman-teman nah setting timernya setting timernya itu tinggal ini teman-teman ditekan enter saja ya nah ini tekan enter eh sorry teman-teman tekan clock nah ini ya clock ini ini waktu anunya teman-teman nah disini ya ini ini ada yang club clip itu di atas nih teman-teman itu apa namanya Thursday ya jadi ini harinya ya harinya terus kemudian nanti bisa kita apa namanya eh bentar teman-teman ya kita setting dulu ini ya teman-teman nah ini ya teman-teman ya nah ini nah ini tadi ya sudah di clock ini kalau mau keluar juga clock lagi kita masuk di clock ya ini bisa apa namanya kita kita bisa ganti ini harinya bisa plus bisa minus ya Friday kita ini setting ya nah ini teman-teman nah ya terus kemudian kalau memang mau ganti lagi teman-teman ini ganti jamnya ya ganti jam bisa kita setting lagi di plus ini atau di minus nah kemudian kita ganti lagi ini enter tekan enter untuk menit nah bisa di anu lagi ya tambah lagi kemudian di detik teman-teman nah kalau sudah tekan enter lagi ya atau itu tadi tekan clock kemudian kita clock lagi baru selesai nah ini adalah untuk setting awal jamnya teman-teman nah habis itu teman-teman kita setting otomatisasinya ya jadi ini kalau mau kalau mau apa namanya setting waktu kapan dia hidup kapan dia nyala kapan dia hidup kapan dia nyala nah caranya gini teman-teman pertama itu kita tekan enter sama clocknya ini secara barengan ya secara barengan ya nah ini teman-teman nah ini berarti intinya itu dia kapan harus nyala teman-teman ya dia nyala jam berapa ini contoh teman-teman nah ini contoh ya teman-teman ya nah ini kalau kita tekan enter lagi dia akan keluar ya nah ini onnya berarti sudah anu teman-teman nah terus kemudian kita tekan mode teman-teman ya tadi ya teman-teman ya ini contoh lagi ya nah kalau mau keluar tekan clock nah kita coba tekan klik dua kali lagi nah ini ini bisa teman-teman bisa pilih on off ya nah ini ini berarti maksudnya gini ini yang kedua on jam berapa off jam berapa tiga on nah ini teman-teman atau sebaliknya ya nah ini kita on-kan dulu ya on-kan dulu terus kemudian apa namanya ini teman-teman on dulu ya kita pilih ini enter tekan enter terus kemudian pilih apa harinya mungkin teman-teman harinya pengen hari apa ya mungkin misal hari hari jumat nah ini misal teman-teman terus kemudian tekan enter lagi jamnya jam berapa teman-teman mungkin jam tiga atau atau jam berapa nah ini kita pilih setting ya misal jam 14 ya atau jam 2 siang ya nah kita nyalakan ini nah terus kemudian apa namanya menitnya mungkin menitnya oke mungkin menitnya jam 14 lebih seperempat ya teman-teman ya nah ini seperempat ya terus kemudian kita tekan enter lagi teman-teman nah terus habis itu itu kan tadi nyala teman-teman nah ini mati teman-teman matinya kapan nah ini teman-teman pakai mode ya mode terus kemudian kita tekan enter teman-teman nah ini pilih waktunya nah mungkin waktunya tadi itu jumat jumat jam anu nyala terus apa namanya kita matikan sabtu ya ini contoh ini teman-teman ya kita matikan sabtu nah terus kemudian kita enter nah sabtu mungkin juga jam 14 juga berarti kita setting nah 14 juga nah ini mungkin juga sama 15 juga nah ini teman-teman apa namanya 15 nah ini setelah itu apa namanya ini ini 14 15 terus kemudian kita tekan enter teman-teman nah sudah teman-teman itu yang pertama ya jadi yang pertama seperti itu nah jadinya nanti ini teman-teman kalau kita apa ini artinya maksudnya berarti nanti pas hari kemis itu dia nyala terus kemudian jam 2 kemis nyala besoknya mati teman-teman mati terus sampai dia berputar nah kalau memang mau beberapa apa beberapa otomatis beberapa jam atau beberapa waktu gitu ya nanti bisa teman-teman apa namanya itu tadi ya bisa ditambahkan ya berarti ini mungkin ini bisa yang kedua yang ketiga dan seterusnya teman-teman nah itu ya teman-teman ya jadi itu sekilas ya teman-teman cara penggunaannya ya cara settingnya ya terus kemudian disini juga ada auto teman-teman jadi auto ini artinya modenya ini kalau on itu berarti dia nyala terus teman-teman nyala terus jadi dia nggak ada matinya nah kalau terus kemudian off berarti ini listriknya itu mati teman-teman jadi dia tidak bisa mengalirkan listrik walaupun ditancapkan ke stop kontak ya nah kalau kita sudah setting teman-teman berarti itu harus di auto teman-teman nah itu teman-teman ya jadi istilahnya apa namanya caranya stop kontak atau stacker ini stacker yang bisa apa namanya otomatis ya teman-teman ya teman-teman oke teman-teman mungkin istilahnya itu ya teman-teman ya yang mungkin bisa kita share ya teman-teman ya jadi teknologi itu sekarang teman-teman ya teknologi dipegang saja itu kameranya nah ini teknologi sungguh sangat membantu kita teman-teman ya sungguh sangat membantu kita nah ini teman-teman silahkan teman-teman nyari ya pakai ini untuk penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini terima kasih jangan lupa saksikan konten-konten lainnya yang pentingnya itu lebih lanjut terima kasih salam jurnat empat terima kasih